Media sosial baru-baru ini dibuat heboh dengan adanya sebuah kabar yang kurang mengenakan dari Wirda Mansyur, anak dari pendakwah kondang Ustadz Yusuf Mansyur. Kabar itu terkait status pendidikan yang dijalaninya. Wirda yang dikabarkan sempat kuliah di tiga kampus berbeda, termasuk Oxford University itu makin hari makin menjadi buah bibir dan trending di Medsos. Warga net pun tak henti-hentinya mempertanyakan riwayat pendidikan dari Wirda. Melihat namanya kini terus diperbincangkan, gadis yang memiliki nama lengkap Wirda Salamah Uliah Mansyur itu akhirnya buka suara mengenai status pendidikannya yang sebenarnya. Lantas, seperti apakah penjelasan dari Wirda mengenai isu yang selama ini telah beredar? Halo semuanya, oke jadi disini gue pengen meluruskan yang lagi viral belakangan ini dan gue juga gak ngerti kok bisa kayak gitu aja viral. But it's okay gak apa-apa, I'm very open to you dan gue mau meluruskan semuanya. Oke jadi gini ya, yang bilang katanya gue tuh kuliah di tiga kampus, ya itu bohong karena sebenarnya bukan tiga, tapi empat say. Jadi gue kayak, aduh kalau mereka sampe tau gue kuliah di empat tempat, sorry. Wah kayaknya mereka bisa jadi gimana yang bener gitu. Oke jadi gini, tahun 2017 gue tuh ngambil International Baccalaureate di Oxford, tapi gak sampe selesai. Gue pulang ke Indonesia disitu, abis itu gue re-apply, re-enroll ke kampus lain di Raffles University. So tahun 2017 gue udah sempet S1. Nah ini ya tahun 2017, ini waktu itu lagi semester. Gue tuh gak lama disana, cuma sampe tiga semester, abis itu gue out. Oke dan dari situ akhirnya. Melihat pemberitaan yang turut menyeret nama baik sang anak, kini ayah dari Wirda, Ustadz Yusuf Mansyur pun akhirnya angkat bicara mengenai perjalanan pendidikan sang anak yang memang sejak kecil telah ia arahkan untuk mengambil ilmu di luar negeri. Lantas, seperti apakah penjelasan dari Ustadz Yusuf Mansyur mengenai isu yang menyebutkan jika sang anak telah membohongi publik dengan mengaku berpendidikan di Oxford University. Dan bagaimanakah pula perjalanan karir Wirda yang sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim, gak ada yang ngaku-ngaku dari kami ya, dari saya, papahnya dan Wirda, bahwa Wirda lulusan Oxford. Bahwa Wirda sangat berpeluang kuliah di Oxford, ya. Karena pengalaman internasional beliau mulai dari SD. Dari SD, saya udah wawak keliling Nusantara dan pemancang negara, ketemu dengan Yusuf, dan lain sebagainya. SMP kemudian di Jordan, Turkey, SMA, kemudian di Putipin di Ustadz Yamsi Ali di New York. Sekolah di sekolah Islam, resmi sekolah Islam di New York. Kemudian pindah ke Washington DC, sekolah di sana, dan ambil kursus LADO yang English Certified, supaya sampai kemudian ada I-20-nya, I-20, supaya gampang kemudian kuliah di Amerika. Tapi kemudian beliau mebelok suing ke Inggris. Kemudian cara mensiasatinya adalah ikut workshop-workshop dan kursus di Oxford. Dan maksud itu kan kayak kotak, kalau nggak diterima di A, di B, di C, di D. Kalau B siswa memang susah, kalau bayar kan gampang. Kalau bayar itu kan ada Allah, tinggal duha, sholawat, sedekah, meres itu. Dan kejadian itu mau masuk di mana aja gampang lah, asli gampang. Ada Allah, dan ini kan yang saya ajarin sama anak saya, Wirda, dan sama siapa saja yang mau percaya, Allah itu Maha Kaya, Maha Kuasa. Dan akhirnya kemudian Wirda kuliah di Buckingham University resmi, terdaftar, dan kuliah udah. Nah, cuman kan memang daring. Nah, selama daring itu karena COVID dan lain sebagainya, dan beruntung ya sudah belum dapat, kemudian lockdown di sana. Nah, Wirda kemudian ikut kuliah di Institut Darukur'an, dalam kata petik ya, dalam kata petik ya, dalam kata petik ya, dengan Mbak Benye. Hahaha, ya dikelola oleh Mbak Benye, sama kawan-kawan gitu ya. Artinya ya yang lebih berhak untuk kuliah ya, kalau ya udah lah. Sekalian mengalami eksperiensi, pengalaman-pengalaman, dan sekaligus bisa ngasih saran langsung secara pengalaman kuliah di Institut Darukur'an. Nah, Wirda mau swing rencananya ke Singapura, karena online-nya di Inggris itu, ya bermasalah dengan kebenaran waktunya. Terima kasih telah menonton!